Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan mendiskusikan mengenai apa yang kita sebut dengan Modern School of Marketing Thought. Apa saja perkembangan pemikiran, mazhab dari pemasaran pada yang disebut dengan Modern Era. Jadi saya ulangi. Nah, ada beberapa hal yang kita sebut dengan, jadi pada pertengahan abad ke-20, ada semacam ini, apa namanya, pergeseran. Dari tradisional ke dalam pendekatan pemasaran yang lebih modern. Salah satunya adalah yang kita kenal dengan Marketing Management. Jadi istilah Marketing Management itu sebetulnya adalah salah satu school of thought dari marketing yang disebut dengan pendekatan modern. Nah, ini yang paling populer. Jadi ini cukup populer. kemudian Marketing System, Consumer Behavior, Macro Marketing, kemudian Exchange dan Marketing History. Nah, ini yang kita sebut dengan pendekatan modern dari mazhab pemasaran. Nah, jadi saya ulangi. Dari sini muncul enam school of marketing thought. yang modern ini dikenal dengan enam mazhab di dalam pemikiran pemasaran. Nah, ini juga didorong oleh apa yang kita sebut dengan perkembangan yang enam ini. ini perkembangan militer. Teknologi di militer, terutama mathematical modeling. Mathematical modeling yang banyak digunakan oleh militer, itu diabsorpsi oleh marketing. Nah, termasuk di strategic management. Jadi, strategic management itu murni menggunakan pendekatan dari militer. Jadi, perkembangan militer ini punya peranan yang sangat penting di dalam perkembangan keilmuan. Nah, salah satunya misalnya di teknologi. Nah, di teknologi ini teknologi transportasi. Tol di Amerika itu dikembangkan tahun 40-an, 45. Dan tujuan utamanya adalah untuk mobilitas militer. Jadi, saya ulangi, tol situ dibangun, tujuan utamanya adalah untuk militer mobilitas. Nah, karena itu, pemikiran marketing juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi militer tersebut. Nah, kita lihat di sini, beberapa pendekatan di dalam school of marketing ini yang kita sebuah dengan modern. Oke, mohon maaf, saya harus merekam suara ya. Khawatir ada gangguan. Nah, inilah enam. Yang kita sebut dengan enam marketing top atau enam marketing top dari yang kita sebut dengan perdekatan modern. Jadi, yang paling populer ini yang kita sebut dengan marketing management. Kemudian, marketing system, consumer behavior, macro marketing, dan exchange. Nah, consumer behavior, ini yang populer sejak setelah Perang Dunia Kedua. Karena berkembangnya teknologi, sehingga riset mengenai consumer behavior itu sangat advance. Saya ulangi, riset di consumer behavior itu sangat advance. Pertama, kita bahas pendekatan marketing management. Ini adalah salah satu mazhab di dalam mazhab modern. Nah, beberapa pertanyaan yang sangat penting yang diajukan di dalam marketing management ini. Ini sering juga disebut dengan the first school of modern marketing top. Bagaimana organisasi harus memasakkan produk dan jasa. Kemudian, the school. Biasanya mazhab ini berfokus kepada praktek pemasaran. Saya ulangi, ini berfokus pada praktek pemasaran. Bagaimana memasarkan, kemudian dalam perspektif reseller. Nah, pendekatan ini yang sekarang banyak dipakai oleh sekolah bisnis. Terutama untuk mengajar S1 dan S2. Lebih fokus kepada marketing management. Jadi, ini berfokus kepada praktek-praktek bagaimana memasarkan produk. Nah, jadi sebagian besar yang kita ajarkan untuk anak-anak S1 dan S2, ini lebih kepada marketing management school. Demikian juga yang diajarkan di pelatihan-pelatihan. Pelatihan yang dilakukan oleh para konsultan atau yang lainnya. Nah, ini banyak berfokus kepada pendekatan marketing management school. Dari sini, ini muncul apa yang kita sebut dengan istilah-istilah yang sangat populer dari konsep pendekatan marketing management ini. produk difensiasi, market segmentation, market strategis, kemudian positioning. Nah, ini istilah-istilah yang muncul dalam konsep marketing management school. Nah, ini muncul. Nah, ini yang sering kita gunakan, sangat populer. Ini kita gunakan di dalam pendekatan sehari-hari ketika kita bagaimana praktek memasarkan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, salah satu yang paling populer, nah ini, apa namanya, diperkenalkan pertama kali pada tahun 1964. Ini yang disebut dengan konsep marketing mix. Jadi, konsep marketing mix itu berasal dari Mazab Marketing Management School. Nah, kemudian sebelumnya, ini juga ahli marketing itu mengembangkan, menjelaskan bahwa marketing eksekutif itu dianggap sebagai decider. ya, jadi orang yang memutuskan. Nah, ini juga Borden mempengaruhi, apa, Borden inilah yang mengembangkan, yang kita sebut dengan marketing mix. Nah, jadi marketing mix ini kemudian diperkaya lagi oleh para peneliti-peneliti lainnya dengan menambahkan tiga, menambahkan lima, menambahkan tujuh, ada yang sampai dua belas, tiga belas, empat belas, dan seterusnya. Nah, ini terus beragam. Akhirnya mengerucut kepada empat yang sangat populer. Jadi, yang populer ini yang kita sebut dengan marketing mix. Kemudian ada lagi tambahan extended marketing mix, untuk bidang jasa. Nah, jadi kalau kita urut, itu biasanya mengerucut ke salah satu itu, ke empat itu. Kalau kita bicara ini, ini bisa dikategorikan. Jadi, di simple. Kenapa itu masuk ke dalam ini. Nah, jadi ini berkembang terus, apa namanya marketing mix ini, sampai populer, dan sampai sekarang masih cukup populer. Jadi, karena itu pendekatan yang praktis. Makanya disebut dengan marketing management. Karena ini mendirai para praktisi bagaimana melakukan proses pemasaran. Nah, marketing mix ini sebetulnya konsep dasarnya itu sudah diada pada earlier thought dari marketing, pemikiran marketing. Karena marketing mix bicara mengenai produk, marketing channel, price, promotion, promotion, promotion advertising, promotion personal selling, kemudian location, place. Nah, beberapa sebetulnya sudah terkandung di dalam pendekatan funksional maupun pendekatan institusional. Jadi, kalau kita perhatikan sebelumnya, itu sudah muncul sebetulnya. Cuma diperbaharui dengan bahasa yang lebih seksi. Dan yang sekarang ini masih cukup populer, walaupun sudah beberapa tahun. Jadi, kalau kita lihat, ini masih cukup populer, pendekatan ini. Nah, perkembangan berikutnya yang menarik, ini memperluas cakupan marketing management. Saya ulangi. Yang awalnya fokus ke bisnis, oke, saya ulangi. Yang awalnya fokus ke bisnis, ini dia diperluas kepada not-for-profit organization. Non-profit organization. Politik, perubahan sosial, dan seterusnya. Kemudian muncul literatur yang populer, yang disebut dengan social marketing, kemudian political marketing. Nah, ini mungkin nih, Mbak Okti masuk di salah satu grup WAG, marketing, ya. Ketika berbicara mengenai partai politik, itu rame. Wah, jangan bicara politik, gitu ya. Jangan bicara politik nih, ini bukan lagi domainnya ini, gitu. Lupa saya menjelaskan, ya. Bahwa sejak tahun 1969, itu sudah berkembang. Aplikasi marketing itu untuk politik, untuk not-profit, sosial, dan seterusnya. Memasarkan sekolah, memasarkan universitas, memasarkan yayasan, memasarkan orang, ya. Dalam politik, gitu. Jadi, aktivitas politik, aktivitas apapun, bisa dibedah dengan perspektif marketing, gitu. Nah, ya. Nah, cuman tadi, orang bicara politik sudah mulai sensitif, gitu ya. Apalagi jagoannya di putak-katik, gitu ya. Padahal Anda sebagai ilmuwan nggak ada masalah, gitu ya. Sama seperti sekarang, ada jagoan saya menempati satu posisi penting, kemudian dibully, ngapain repot-repot, gitu ya. Silahkan dibahas. Sudah dia sebagai public figure, di-review, dibahas segala macam, kenapa kita harus marah, gitu ya. Silahkan aja, gitu. Nggak ada urusannya. Dia tidak membuat saya kaya, tidak membuat saya banyak proyek, gitu ya. Tapi banyak teman-teman itu begitu cinta kepada seseorang, begitu ada yang membahas di WAG, sudah mulai sensitif. Nah, makanya ini... Makin buzzer, kok. Makanya saya bilang begini, jangan terlalu mencintai seseorang. Karena kalau terlalu mencintai, jangankan benar. Salah pun, itu dibela habis-habisan. Nah, sebaliknya, jangan terlalu membenci seseorang. Karena jangankan salah. Benar pun dibenci, gitu. Nah, jadi kalau begitu kita relax hidup itu. Jadi kalau sekarang kita milih si A, kemudian dia jadi, kemudian dibully apa, ya sudah bukan urusan kita, gitu ya. Dia yang namanya public figure, ya menjadi sorotan, gitu. Nah, jadi kalau dalam perspektif ini, sebetulnya, sudah mencakup itu, bagian dari fenomena non-profit, fenomena sosial, fenomena politik, sehingga muncullah marketing untuk perguruan tinggi, marketing untuk politik. Nah, yang paling populer itu adalah political marketing. Intinya adalah mereka menggunakan semua konsep di marketing untuk memasarkan ide, memasarkan program, bahkan memasarkan orang sebagai calon partai politik. Pada marketing manajeran textbook ini, kehadiran buku pemasaran, Nah, ini ya. Jadi kehadiran buku pemasaran, ini ternyata juga, apa namanya, mempengaruhi academic opinion. Nah, pada tahun 80-an, ini buku pemasaran toddler itu melampaui buku pemasaran yang klasik yang ditulis oleh McCarthy, Basic Marketing. Nah, di sini kita lihat perguruan tinggi, makanya orang-orang follower dari Kotler itu menyebutnya Kotler sebagai the father of marketing. Sebetulnya, kalau menurut historis, sebetulnya bukan dia. Kotler itu bapak modern, marketing modern, oke. Yang modern. Tapi, sebagai cikal bakalnya, bukan Kotler sebetulnya. McCarthy ini. Nah, cuman McCarthy tahun 80-an, dia kalah populer oleh Kotler. Nah, jadi di perguruan tinggi ini, cukup dominan orang menggunakan buku-buku marketing yang ditulis oleh Kotler. Dan Kotler juga memang yang pertama mempopulerkan sosial marketing. Nah, kebetulan di program studi ilmu keluarga dan konsumen, ada mata kuliah yang disebut dengan pemasaran sosial. Kebetulan saya yang mengajar. Jadi, bagaimana mengkampanyekan perubahan-perubahan sosial dengan menggunakan pendekatan pemasaran. Oke. Nah, yang pendekatan yang kedua, ya. Terima kasih.